Menjelang upacara kemerdekaan RI ke-78 RI di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 17 Agustus 2023, mendatang, kereta Kencanaki Jagarasa telah diberangkatkan dari Kabupaten Subang, Jawa Barat. Rencananya, kereta Kencanaki Jagarasa akan membawa bendera pusaka dalam upacara kemerdekaan RI tersebut. Sebelum berangkat ke Jakarta, kereta Kencanaki Jagarasa menjalani proses perlepasan terlebih dahulu di Belpamanah Rasa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang pada Kamis, 10 Agustus 2023, proses pelepasan. Kereta Kencana Ki Jagarasa itu dipimpin langsung oleh Deddy Mulyadi, Deddy Mulyadi yang merupakan pemilik kereta Kencana tersebut menyebutkan bahwa proses pelepasan itu diberi nama Ki Jagarasa Miangka Istana Negara, atau Ki Jagarasa Pergi Ke Istana Negara. Dilihat Tribun Jabar.id di lokasi, prosesi pelepasan Ki Jagarasa diawali dengan penurunan Ki Jagarasa dari tempat penyimpanannya, Belpamanah Rasa. Pada kesempatan tersebut, alunan musik tradisional menemani penurunan kereta Kencana, sedangkan para penari mulai bergerak menyambut kemunculan Ki Jagarasa. Setelah rangkaian pelepasan dilakukan, Deddy Mulyadi menyerahkan kereta Kencana Ki Jagarasa kepada anggota khusus TNI yang akan mengawalnya selama perayaan hut kemerdekaan RI di Istana. Negara, perlu diketahui, kereta Kencana Ki Jagarasa telah dipercaya untuk membawa bendera pusaka saat upacara kemerdekaan RI di Istana Negara sejak tahun 2014. Deddy Mulyadi mengatakan bahwa kereta Kencana ini ditugasi untuk membawa sang Saka Merah Putih dari Monumen Nasional, Monas, ke Istana Negara untuk dikibarkan. Dirinya menyampaikan bahwa diadakan proses pelepasan kereta Kencana Ki Jagarasa ini merupakan sebuah penghormatan, lebih lanjut ia mengatakan bahwa nantinya, seusai pelaksanaan upacara kemerdekaan RI, kereta Kencana Ki Jagarasa akan disambut dengan upacara kedatangan di lokasi yang sama ketika dilepas. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!